Halo teman-teman, saya Ratih Ibrahim. Saya seorang psikolog klinis dan Direktur Personal Growth, sebuah lembaga layanan counseling psikologi. Belakangan ini, ada banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya, terutama tentang tiat-tiat menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Bagaimana dengan rasa cemas? Ingat ya, pikiran yang negatif itu memicu stres. Stres, rasa cemas, paranoid, panik, itu justru akan membuat kita menjadi lemah. Kita jadi lesu, kita jadi tidak bersemangat, dan di ujung-ujungnya malah kita jadi sakit. Teman-teman, saya mengajak kita semua untuk bersabar ya. Sabar, dan tentu tetap menggunakan akal sehat secara bijaksana. Teman-teman, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengendalikan cara kita berpikir. Kita mengatur kekuatan lewat cara berpikir kita yang positif. Ayo, kita bersyukur. Kita bersyukur atas apa yang kita punya. Bersyukur atas keluarga. Kita bersyukur atas hari ini. Kita bersyukur atas saat ini. Seberat-beratnya beban yang harus kita jalani, seberat-beratnya musibah yang kita tangguh, kita masih memiliki hidup kita. Jadi usahakan untuk kuat. Saya mendoakan kesehatan, kehidupan yang baik, dan tetap mampu untuk gembira selama masa pandemi ini. Terima kasih.